halo halo semuanya assalamualaikum welcome back my youtube channel dia sofi andi nah temen-temen di video kali ini saya mau berbagi kesehariannya nggak keseharian sih ya cuma ini apa beres-beresnya saya sore hari karena nemu ilhamnya sore karena ini abis diberantakin sama anak-anak jadi sorry ya jam setengah tigaan gitu saya baru mulai berberes pas anak tidur jadi nggak ada yang nge-recokin jadi makanya kayaknya kalau buat video anak-anak tidur tuh nah aman banget gitu ya ikuti terus ya temen-temen nah temen-temen ini saya tuh lipat gitu jadi disambit ya Oh jadi ini saya lipatin baju udah lumpuk ya dijemuran juga belum diambilin kenapa sih kok nggak disetrika yang saya setrika itu yang baju-baju mau pergi sama baju kantor papahnya jadi kalau buat keseharian dirumah cuma buat tidur mah nggak saya setrika ya hemat waktu hemat tenaga hemat listrik juga ya temen-temen ambil sisi positif bu apa buang negatifnya temen-temen bukan saya mau ngajarin kalian gitu ya enggak karena ini ini pribadi saya sendiri gitu lah gitu loh ya temen-temen karena ya udah capek duluan gitu nah ini jadi saya sambil ngelipatin baju jadi sambil masak juga karena anak kan lagi tidur jadi buru-buru nih masak biar ntar anak bangun udah pada mateng tinggal makan gitu loh jadi bener-bener harus ngebut gitu bunda-bunda waktu jam anak tidur itu bener-bener harus dimaksimalkan semaksimal mungkin pasti paham ya bunda-bunda ya yang punya anak itu kebut-kebutan banget gitu nah saya disini masaknya simpel aja gitu ya nggak mau ribet karena kalau udah capek beberes gitu eh masak nggak mau ribet-ribet yang simpel aja yang penting ada sayur ada sayuran sama lauk gitu ya temen-temen nah ini saya dikasih tulang ayam rebusan tulang ayam gitu dari mama jadi sayang kan kalau dibuang walaupun ini masih ada daging-dagingnya jadi buat sedap-sedapnya gitu biasanya saya pakai buat bikin sebelak gitu sekarang saya males nggak kiyang buat sebelak jadi saya buat ide aja buat kuah sayur biar ada sedap-sedapnya gitu jadi saya kalau ini sekali makan buat sampai sobat sekali makan aja gitu sore gitu ya jadi kalau pagi atau siang itu kan kadang yang gampang-gampang aja ada telur atau apa ikan gitu yang goreng-goreng aja jadi kalau masak intinya itu ketemunya sore gitu loh temen-temen karena biar fresh aja sih apa karena papahnya itu nggak mau gitu masakan yang nggak fresh dia tuh harus yang fresh terus anget gitu Nah ini saya eh nonton di video YouTube nya Umi Zeza ya eh apa bikin chicken cut chicken katsu gitu temen-temen nah ini disini ada stok ayam tapi ayamnya ayam udah potongan karena tadinya kan mau buat ayam goreng gitu ya tapi kepikiran mau buat chicken katsu gitu ya biar eh apa ya biar nggak bosen gitu digoreng melulu gitu ternyata ini resepnya simpel dan enak banget wajib dicoba ya temen-temen ini jadi saya marinasi dulu gitu loh temen-temen biar eh biar eh apa ada rasanya gitu ya gurih ada asin-asinnya gitu simpel banget eh ininya bahan-bahannya juga gampang dapet karena ada bahan-bahannya semua di rumah gitu loh makasih ya Umi Zeza ya eh 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 inspirasi eh resepnya eh ayo temen-temen boleh silahkan cek langsung di video Umi Zeza ya pokoknya videonya juga dia videonya keren-keren deh menurut saya bagus-bagus gitu sangat apa-apa banyak info yang bermanfaat juga saya suka sih sama video dia nah jadi eh saya ya simpel diginiin banget ya jadi eh saya sambil nunggu anak bangun gitu jadi bener-bener ngebut sambil nunggu anak bangun gitu loh Bunda mama mama ya jadi masak cuma dua menu aja sih nah sambil nunggu adanya bangun jadi makannya ntar biar sekalian gitu itu jadi saya sambil beresin depan nih tadi kan udah dimasukin ke lokasi Tia jadi tentang tinggal goreng aja Hai jadi dadak itu gorengnya biar hangat gitu Hai ini apa Oh iya bener ya Oh ini keadaan Hai rumah saya kayak gini nih tembok kayak gini gue buat butuh waktu buat ngerenof banyak banget gitu ya jadi satu-satu gitu dibenahin biar cepet beres dan uangnya punya ya namanya yang kerja cuma papanya aja jadi kita harus bisa-bisa bagi waktu bagi apa uangnya gitu ya buat keseharian kebutuhan untuk pulang rumah juga jadi banyak yang belum direnof ini apa ini memang saya beli dari apa saya ngambil KPR ini udah udah kurang lebih 4 tahun gitu lah ya jadi ini dari nol gitu jadi ya buat ngebangun sampai depan belakang itu butuh waktu di butuh waktu butuh dana jadi harus sabar mau rumahnya cantik segala macam sabar dan disini saya belum punya kursi belum punya banyak perabotan gitu jadi karena saya masih di eh di benahin gitu ya masih masih direnof gitu jadi nggak banyak barang-barang gitu ya Hai kayak gini nih kalau orangtua yang sedang beberes pasti aja diiniin direcokin sama anak-anak Hai ntar adanya bentar lagi bangun waudah nikmat ya Bunda nah di depankan cuaca ini lagi hujan deras ya udah angin gitu kan dingin jadi saya alasin pakai karpet karakter kayak gini karpet bulu raspur gitu ya udah lama banget dari adanya umur berapa bulan gitu jadi ya pakainya kayak gini gitu sambil nonton TV santai gitu ya menikmati kesederhanaan ya teman-teman eh kayak gini nih tuh ya namanya anak ya nggak udah nggak ketebak ketebak lah jadi mau maknya berberes demonya berantakin gitu lah makanya eh perempuan tuh ya ibu rumah tangguh tuh nggak ada habisnya pekerjaan selalu datang sih berganti nah ini adanya udah bangun dipakai kos kaki abis main tadi siangnya abis main sama kakaknya ketiduran ya nah ini kenapa sih kok saya alasin ya itu ya kalau punya anak itu nggak kuat lama gitu bersihnya cepet kotornya jadi saya alasin gitu loh temen-temen nah kebetulan adanya sudah bangun ya pasti kakaknya gue dari tadi udah nunggu lapar ya jadi eh saya masak chicken katsu nya tadi udah ditaruh di kulkas jadi saya masak nah seperti ini loh deh hasilnya jadi eh gosong enggak tapi garing banget gitu udah kecoklatan banget ini gara-gara tadi eh anak bangun itu saya apa buru-buru gitu loh bunyi ngerengek gitu nah ini bikin sausnya gampang banget simpel banget sausnya ternyata nggak susah bahannya ada saya di rumah jadi gampang gitu rasanya pun enak beneran deh wajib dicoba dicoba ya temen-temen simpel enak mudah gitu nah temen-temen nih anak saya makan lahap-lahap lho makan sama chicken katsu nya alhamdulillah eh si kakak juga eh lumayan abis banyak adeknya apalagi di adeknya makan paling banyak ini kalau makan bisa beronde-ronde dia makannya banyak dia cuma ibadanya segitu-gitu aja gitu enggak pernah gemuk-gemuk banget nah ini dulangin sambil nonton sinetron India nah ini papahnya baru dateng jadi eh entah sambil dulangin anak nyuapin anak kok dulangin ya kebiasaan mulutnya saya ya dulangin tuh sama aja suapin si suapin anak jadi nanti mau mau goreng lagi chickennya ikan dadakan ya karena papahnya baru dateng nah temen-temen terima kasih ya yang sudah nonton dan sudah klik video saya semoga video saya bermanfaat ambil sisi positifnya buang negatifnya ya temen-temen jangan lupa temen-temen subscribe like comment and share nya see you next video and bye bye assalamualaikum